Intro Selamat datang di channel Jejak Prasejarah Pada kesempatan kali ini admin akan membahas sebuah sejarah yang sangat menarik untuk kita simak Pada pembahasan kali ini admin akan membahas tentang sejarah asal usul suku Jawa Namun sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan subscribe dan loncengnya terlebih dahulu supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang akan kami upload Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 40,22% dari populasi manusia di Nusantara Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus Tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok di Indonesia Peradaban suku Jawa termasuk maju Hal ini dapat dibuktikan karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa dan masih dapat dilihat hingga kini Misalnya seperti Candi Borobudur, Candi Perambanan, Candi Mendut, Singosari, dan sebagainya Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara Namun, banyak orang yang tidak tahu bagaimana sejarah dan asal-usul suku Jawa Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi, atau mereka berasal dari pendatang? Berikut ini beberapa teori yang akan admin bahas untuk menjelaskan asal-usul suku Jawa Menurut arkeolog, Eugene Dubois, seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda menemukan sebuah fosil manusia purba Homo erectus Fosil ini ditemukan di Trinil pada tahun 1891 Pasca penemuan ini, dilakukan perbandingan antara DNA fosil kuno tersebut dengan suku Jawa di masa kini Hasilnya, DNA tersebut tidak memiliki perbedaan jauh dengan suku Jawa masa kini Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba, yaitu P.T. Cantropus erectus Sehingga membuat para arkeolog ini menjadi yakin, bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk pribumi Berbeda dengan Eugene, menurut seorang sejarawan justru berbanding terbalik Von Heingelder menyebutkan, bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari daerah Tiongkok, atau Yunan, di Kepulauan Nusantara Migrasi ini sudah ada sejak zaman Neolitikum pada tahun 2010 Masehi sampai zaman Perunggu pada tahun 510 Masehi secara besar-besaran bertahap menggunakan perahu cadik Begitu juga Dr. Haji Kern menyebutkan, berdasarkan penelitiannya di tahun 1899 Bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lain dan Dr. Haji Kern menarik kesimpulan bahwa, bahasa tersebut akar dari rumpun yang sama, yaitu Austronesia Maka, hal inilah yang membuat Geldern yakin bahwa suku Jawa tidak berasal dari masyarakat pribumi asli Namun, ada bukti juga melalui tulisan kuno India dan keraton malang yang berbeda Pasalnya, dalam tulisan kuno India disebutkan bahwa jika beberapa pulau di Nusantara termasuk pulau Jawa adalah tanah yang menyatu dengan daratan Asia dan Australia Akan tetapi, pada saat itu terjadi musibah permukaan air laut naik Hal ini membuat pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya terpisah Tulisan kuno tersebut juga menyebutkan sosok Anji Saka Yaitu seorang pengembara yang pertama kali datang di daratan pulau Jawa Dan menetap di sana bersama para pengikutnya Dan menjadikan mereka sebagai nenek moyang orang dari suku Jawa Adapun menurut babat Jawa kuno, asal usul nenek moyang suku Jawa Juga disebutkan dalam babat kuno Jawa Dalam babat ini, diceritakan bahwa pangeran yang berasal dari kerajaan Keling tersisihkan bersama pengikutnya Hal tersebut merupakan akibat dari perebutan kekuasaan membuka lahan baru di sebuah pulau terpencil Yang dibangun oleh mereka, sebagai pemukiman dan mendirikan kerajaan yang diberi nama Javacekwara Keturunan pangeran inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa menurut babat tanah Jawa Sementara itu, ditemukan sejarah yang lebih jelas Menurut surat kuno Kraton Malang, asal usul suku Jawa berasal dari kerajaan Turki tahun 450 sebelum masehi Saat itu, Raja Rum, raja dari kerajaan Turki mengutus para penduduknya Untuk membuka lahan di pulau kekuasaannya, yang belum berpenghuni Namun, karena gangguan binatang buas, banyak penduduknya yang menderita Sehingga mereka pulang kembali ke negara aslinya Kemudian, pada tahun 350 sebelum masehi, Raja kembali mengirim para penduduk untuk kedua kalinya Perpindahan kedua tersebut membawa 20 ribu laki-laki, dan 20 ribu perempuan, berasal dari Koromandel Perpindahan dipimpin oleh Aji Keller yang menemukan Nusa Kendang dengan dataran tinggi yang ditutupi oleh hutan lebat, dan banyak binatang buas Konon saat itu, para penduduk sangat senang karena di pulau tersebut banyak ditemukan bahan pangan, dan tanaman yang subur bernama tanaman jawi Tanaman jawi banyak ditemukan di mana-mana, maka dari itu nama dari jenis tanaman dijadikan sebagai nama pulau tersebut, yakni, Pulau Jawi Hingga kini dikenal dengan Pulau Jawa dengan sebutan para penduduknya, yakni suku Jawa Itulah beberapa teori yang menceritakan asal-usul suku Jawa di Indonesia yang dapat admin bahas kali ini Dengan mengetahui sejarah, maka sahabat jejak prasejarah dapat semakin memperkaya ilmu tentang budaya, dan menambah informasi Terima kasih telah menonton!